Hai Assalamualaikum teman-teman sore ini saya dan keluarga akan jalan-jalan di kota Banjar Banjar Patroman yang ini sebuah kota perbatasan di Jawa Tengah dengan Jawa Barat di bagian selatan setelah 200 meter ke Jalan Raya Banjar Pangandaran termasuk sebagai kota ya kota yang baru karena dulunya merupakan kota administratif bagian dari Kabupaten Ciamis sekarang sudah berdiri sendiri sebagai kota belok kiri ke Jalan Raya Banjar Pangandaran nah sore ini banyak bus-bus dari barat yang pulang dari Jakarta menuju ke tempat pemberangkatan masing-masing di Jawa Tengah ada yang Karangpucung Sidareja Awung Anten kalau yang dari Cilacap terus jalan Raya Banjar Pangandaran sejauh 3 km Pantura nah kita memasuki kota Banjar dari pertigaan warung sari di pertigaan yang tadi itu namanya warung sari yang lampu merah itu karena banyak warung disitu dan disitu digunakan untuk nyegat bis ini di Banjar itu hampir semua jembatannya yang seperti ini dikasih warna warna-warni kayak pelangi makanya kita sebut jembatan pelangi begitu kita memasuki kota Banjar belok kiri dari lampu lalu lintas tadi ya nggak sampai sekilo sudah ketemu alun-alun Banjar dimana di bagian barat alun-alun ini ada Masjid Jami Banjar kemudian di utaranya masjid itu ada kantor perkantoran ya perkantoran pemerintah kalau kantor kepala daerahnya sudah berpindah dulu di utara masjid itu sekarang ada di yang tadi yang di jalur setelah masuk dari Jawa Tengah ini perempatan kota Banjar kalau ini sore sedikit misalnya jam setengah enam atau jam enam itu kabel-kabel di atas itu penuh dengan burung burung migrasi ya penuh sekali makanya kalau di dekat rumah-rumah tak heran kalau ada kabel listrik yang dikasih plastik atau rumah-rumah yang sengaja dikasih plastik biar kotorannya nggak langsung kena genteng nah kita memasuki jalur searah ini ya ini searah disebelah kiri kita ada supermarket Jogja Jogja Swalayan sebelah sebelah kanan maaf ya sebelah kiri sebelah kiri itu adalah tempat parkir atau mobil-kiri yang parkir yang kesewalaian Jogja nah ini masih satu jalur satu arah sedangkan di ujung sana lalu entahnya dua arah yang dari selatan itu adalah dari arah pengandaran kalau yang sebelah kiri kalau kita ambil kiri ini nanti kita akan ketemu jalur menuju Langansari atau Lakbok Langansari ini sudah masuk di wilayah Jawa Tengah namun masih berbau-bau jauh Jawa Barat kalau yang ke kanan ke arah kanan kita ambil karena itu nanti kita akan ketemu dengan terminal banjar yang saat ini masih dalam renovasi nah biasanya di titik ini dari selatan itu suka muncul bis-bis patas atau bis akap dari pangandaran mungkin waktunya masih terlalu siang ya belum sore sekali sehingga belum pada berangkat dari titik keberangkatan di pangandaran nah ini ada jembatan ini merupakan jembatan di bawahnya rel kereta api dan di sebelah kiri itu ada stasiun kereta api banjar ini ada tuku pahlawan ya kalau ke arah lurus ke pamarican kalau ke kiri ke pangandaran kita ambil ke kiri saja nah ini ada tikungan tajam di kiri tikungan ini adalah stasiun banjar ini dan kalau mau kelangan dari sini juga bisa dari ala kiri ini juga bisa cuma kalau dari kiri ini agak sempit ya jalannya nah angkot-angkot disini cukup lambat kalau kita nggak siap untuk nyalik ya ketinggalan jalan-jalan di banjar yang arah sini itu cukup bagus jalannya lurus ini saya ambil agak ke kiri karena sebenarnya saya mempunyai tujuan di sebelah kiri sana ya ada rumah makan kita mau makan siang tapi kita lewati saja makan siangnya videonya sudah saya posting sebelumnya di cobek beti makanan Sunda jadi kita nanti dari situ kita putar balik saja kita hanya satu ruas jalan ini nggak kemana-mana juga yang senang di daerah ini ya masih banyak pohon-pohon besar yang melindungi jalan sehingga udaranya masih cukup segar Rangh aslında tempat yang menyebutnya laluan itu saya menemukan banjir kira-kira-kira sepertimpa di sudut laluan chik ya rumpur muncul di kearah kanan itu juga akan ketemu terminal ya kita kesana terus nanti kita putar balik nah di ujung sana itu kelihatan asap itu adalah asap dari pabrik kayu lapis yang ada di ujung sana ini merupakan pabrik kayu lapis yang cukup besar ini tak biasanya lalu lintasnya di sini begitu padat sepertinya ini adalah orang-orang yang pulang dari rekreasi di pangandaran memang kata teman saya pangandaran sekarang ini cukup padat sekali dengan pengunjung dari berbagai apalagi dengan telah selesainya trans pangandaran Cilacap yang menghemat waktu sangat banyak ya nggak sampai sejam dari Cilacap sampai pangandaran tujuan Anda berada di sebelah kiri nah kita putar balik ternyata kita mendapatkan lalu lintas yang sudah sudah tidak tahu pelengang masih menyusuri dengan jalan yang tadi hanya bedanya yang sekarang ini mendung dan sedikit gerimis ya teman-teman ya kalau tadi yang kelihatan sisi kanan ini ya sekarang yang sisi kiri kanan ini ke kiri dulu nggak bisa lurus nah kita untungnya sudah tidak ketemu lagi rombongan kendaraan mobil pribadi ya jadi jalannya cukup lengang tapi nanti karena kita nggak boleh lurus overbord dan jadi kita nanti akan sedikit berbelok ke kiri kanan ini selamat menikmati ini gerimisnya mulai rapat sepertinya mau hujan besar ya mau ke stasiun nggak di depan stasiunnya nah yang di depan itu teman-teman itu adalah stasiun banjar pas berada di tikungan tusuk sate dari selatan kita belok ke kanan menuju ke arah yang tadi di jembatan di atas rel kereta nah kalau dilihat dari agak-agak ke atas itu fasadnya memang disini isinya adalah pertokohan-pertokohan semua ya tapi sudah pada tutup di sore hari nah kita disini ambil kiri karena lalu lintasnya cukup ramai disini nah tujuan kita nanti dari jalur ini kita ambil ke kanan menuju ke alun-alun banjar ini kita belok ke kanan banyak mobil parkir ya karena disini emang area atau kawasan kuliner yang di pojok tadi adalah warung bakso terkenal ini kalau ke kiri kita bisa sampai juga di terminal watas kota di depan sana ada pertigaan ini aku juga menyulitkan karena pertiganya sempit dan ternyata disini tidak boleh belok ke kiri ditutup jalannya menjadi jalan searah di depan sana adalah alun-alun ini masjid jamiknya kota banjar yang disebelah kiri kita itu ya dan di sebelah kanan itu ada supermarket Pajajaran dimana di lantai atasnya ada rumah makan alat Jepang yang mayashi dengan ciri khasnya ramen ada makanannya itu ada mayasia di atas itu restoran terbuka ini ada ramen ada makanan Jepang yang lain yang lain-lainnya kalau malam minggu rame sekali ya ini akan penuh dengan pedagang di tengah ada area permainan ternyata dari sini pun yang dari arah depan sana overboden ya karena cuma dibikin searah yang lain-lain sebelah kiri selalu dijaga oleh pak polisi ketemu lagi jembatan pelangi dimana dibawahnya mengalir sungai Citan dihendui yang digunakan tempat bergantung ekonomi masyarakat terutama dari penggalian atau penambangan pasir nah teman-teman ini kalau kisah kita misalnya ke kiri ya kita ambil ke kiri itu adalah arah menuju ke Ciamis dan Tasik lanjut terus sampai ke arah Bandung dan Jakarta warung sari ada halternya disitu kita bisa nunggu bis yang arah ke Jawa Tengah ya terutama bis ekonomi ada BSK teguh teguh muda aladin harum dan budiman medium atau tiga perempat kalau yang besar ya mandala yang sampai ke Surabaya ternyata sampai sini pun enggak jadi hujan hanya keringis teman-temannya bagus jadi perjalanan cukup lancar sebelah kiri ini adalah desa Cikadu banjar Patroman sebelah kanan juga Cikadu nah yang sebelah kiri ini yang lapangan ini adalah tempat penampungan kayu-kayu dari hasil hutan industri yang ada di bagian atas jalannya cukup cukup bergeronjal sehingga kameranya goyang-goyang terima kasih terima kasih selamat menikmati kita belok ke kiri lurus kalau ke selatan ke kanan tadi ini ya bisa sampai ke Langansari ini jalannya cukup besar kalau mau kembalangan sehari jalan banjar yang bagian ini cukup lebar ya jalannya ya biasanya kalau lagi pas jam keberangkatan bis akap ini jalan ini ramai dan bisnya lumayan kencang-kencangnya di sebelah kanan adalah perumahan ada perumahan untuk orang pemda yang sebelah kiri ini sebelah kiri ini adalah kantor wali kota dan Polres Banjar nah ini Polres Banjar di sebelah kiri di seberangnya sana adalah perumahan untuk para menempat polisi jalannya bergerjal kameranya goyang-goyang ini disini ada pertigaannya yang kita harus hati-hati karena saya beberapa kali ketemu kecelakaan kecil ya di situ ya yang motor yang tiba-tiba nyelonong keluar atau yang dari jalan tiba-tiba belok ke kiri jadi kalau ada kendaraan di depan kita yang mendekati daerah situ sebaiknya kita menjaga jarak saya kalau lagi berkendara malam sendirian saya suka anak di segmen ini ya di titik ini ini karena tiba-tiba kaca berkabut dan walaupun sebelumnya katanya bening dan tidak ada hujan sama sekali tapi kalau masuk area sini tiba-tiba kacanya menjadi buram berkabut sehingga kita harus menghidupkan wiper tapi nanti setelah usai jembatan itu menjadi bening kembali saya enggak tahu ini fenomena apa yang ada di di sini mungkin teman-teman ada yang ngalami bisa komen ya dibawa ya Hai nggak bakal Hai mera-tiba kawan-tumabungu siapa yang datang di sana di sana di sana di sana di sana di sana di sebelah kiri itu banyak terbesar membawa kayu nah itu kayanya ayo palet untuk kemasan buah kalau nggak salah ya atau mungkin untuk konten ini disini cukup sejuk karena naungan pohon dari kiri jalan dan kanan jalan tajuknya bertemu di atas tapi kalau malam jadinya malah gelap karena lampunya ketutup sama dedaunan nah kita sudah mau sampai di jembatan ya jembatan Citandui yang sungainya menyambung dari atas jembatan di tengah kota Banyata dia teman-temannya nah di sungai ini kelihatan bahwa banyak penduduk yang memanfaatkan sumber daya sungai berupa pasir untuk ditambang kita akan menyelesaikan perjalanan ini tepat di tuku perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah nah ini adalah turku selamat jalan berbentuk Kujang dari kota Banjar dan ini depannya adalah jembatan Oke kita bertemu lagi di lain kesempatan Terima kasih Alhamdulillah Assalamualaikum